What's up guys, welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jemima Dan kalau teman-teman baru disini, welcome Nice to meet you, kalau kulit wajah teman-teman lagi terlihat Seperti ini, then this video Is for you, make sure you don't skip any Of this video, nonton sampai selesai Oke Pertama-tama, itu bukan Fungal acne, well itu hanya sering Disebut sebagai fungal acne Tetapi pada kenyataannya bukanlah penyebutan Yang paling tepat, kenapa kira-kira Karena ada kata Acne-nya, acne itu kan artinya jerawat Salah, itu bukan jerawat Memang pada saat dia muncul Dia terlihat seperti Jerawat, mungkin karena hal itulah Muncullah istilah fungal acne Tapi, gen, sebenarnya itu Bukan jerawat, hanya Terlihat seperti jerawat Jadi aku nggak terlalu prefer untuk Pakai kata fungal acne, karena Kalau orang-orang dengar, oh itu jerawat Sehingga kemudian menerapkan solusi yang salah Pakai aja total jerawat atau spot treatment Masker-masker ini itu Pasti bakalan hilang kok Enggak, itu bukan kenyataannya Ini adalah suatu hal yang berbeda Kalau jerawat disebabkan oleh bakteri Sedangkan ini, fungus Jamur, bukan bakteri Hmm, jadi apa sih itu fungal acne? Secara teknis, fungal acne ini Merupakan breakout yang terlihat seperti jerawat Karena terjadinya infeksi atau peradangan Pada follicle yang disebabkan oleh yeast Atau jamur Nama tepatnya saat ini adalah Malassezia folliculitis Pasti beberapa dari teman-teman udah pernah denger ini Agak panjang ya namanya Malassezia folliculitis Jadi di sepanjang video ini Aku bakalan singkat aja Panggil MF Pokoknya MF itu fungal acne yang dikenal banyak orang Atau malassezia folliculitis MF Si jamur malassezia ini sebenernya Sudah ada secara alami Hidup memang secara natural di kulit semua orang Tapi dia jadi bermasalah ketika levelnya tuh bertumbuh Nggak terkendali Beberapa penyebabnya adalah Satu, produksi sebum berlebih Ini dikarenakan malassezia merupakan mikroorganisme yang sifatnya lipofilik Dia suka lipid sama minyak Itu menjadi sumber makanan mereka untuk tumbuh terus-menerus Yang kedua, keringat berlebihan Ketiga, produk skincare yang terlalu oklusif Atau komposisinya mengandung sumber makanan untuk malassezia berkembang Empat, kondisi lingkungan yang panas dan lembab Itu yang membiarkan jamur-jamur ini berkembang Nggak terkendali MF ini bentukan yang biasa kita lihat di permukaan kulit adalah Benjolan-benjolan kecil-kecil terlihat seperti-seperti beruntusan Berwarna putih ataupun kekuningan Atau kayak warna kulit juga Disertai rasa gatal Nah bedanya dengan jerawat Walaupun mereka sama-sama penyebabnya karena minyak yang berlebih juga Tapi bentukannya ketika dia muncul di permukaan kulit Kalau jerawat, biasanya dia berasal atau berawal dari komedo Mau blackheads, whiteheads Lalu kemudian bisa berkembang menjadi berbagai macam fase atau tipe Ada yang masih kecil, lalu kemudian bengkak, meradang Ada yang jerawat batu, mendem Sampai kebentukan yang ada nanahnya Dan itu bisa timbul di berbagai area di kulit wajah Sedangkan MF, dia ketika timbul cenderung Merupakan benjolan-benjolan yang kecil-kecil Yang semuanya terlihat sama Mereka cukup seragam dalam hal bentuk Monomorphic istilahnya Jadi kalau kita lihat, rata-rata bentukannya, ukurannya itu sama Bukan bervariasi-bervariasi berbagai macam tipe dan fase Seperti jerawat yang udah kita bahas tadi Dan MF cenderung menyerang area yang lebih banyak kelenjar minyaknya Biasanya kebanyakan di daerah dahi dan temples disini Kadang ada juga yang di area sini Sama di bahkan badan Pokoknya di bagian yang lebih berminyak di kulit kita Dan dia nggak bisa dipencet Nggak bisa dipop Kalau jerawat kan biasanya bisa dipop ya Tapi jangan sama sekali ngepop atau ngepencet jerawat apapun ya Berarti ya MF nggak bisa dipencet ataupun dipecahit Nah, kenapa penting untuk mengetahui perbedaan jerawat biasa dan MF? Karena perawatannya cenderung berbeda Penyebabnya beda bakteri sama jamur Jadi solusinya juga beda Sama kayak kalau kita sakit Kalau sakitnya karena virus, ya kasih antibiotik Nggak akan terlalu ngefek dong Harusnya pakai antivirus Sama juga kalau dari skincare Ada skincare yang bisa dipakai untuk orang yang punya jerawat biasa Tapi nggak bisa dipakai sama orang yang punya MF Jadi hati-hati Jangan sampai kamu kira itu jerawat biasa Dan pakai skincare itu-itu terus menerus Kok malah jadi lebih parah Ternyata kamu punya MF Bukan jerawat biasa Formulasi yang harus dipakai untuk yang punya jerawat Sama yang punya MF Itu berbeda Nanti bakalan lebih dijelasin sebentar Lanjut Kalau sudah punya tanda-tanda MF di kulit wajah Hal yang sebaiknya pertama kali dilakukan adalah Harus yakin dulu Diagnosa dulu Pastikan dulu kalau itu betul-betul MF Dan bukan jerawat biasa Sebenernya kayak tadi kita lihat aja Udah bisa kita memperkirakan ya Tapi untuk properly diagnose Itu harus dilihat dari level mikroskop Jadi kalau misalnya teman-teman udah melihat gejala-gejala MF nih Dan kalau kalian punya akses untuk ke dermatologist Atau ahli kulit Dokter ahli kulit Sebaiknya kalian diagnosa dulu ke ahlinya Please do a proper diagnose Kalau kalian bisa But Kalaupun belum bisa Ada beberapa asumsi yang bisa kalian nilai dengan cara Satu Lihat ciri-ciri dan bentuknya Seperti yang udah dijelasin tadi Dua Biasanya dia gatal banget Orang-orang yang lagi mengalami MF tuh biasanya kayak gini Aduh jerawatku gatal banget Tanpa menyadari kalau itu sebenernya bukan jerawat Tapi MF Ketiga Ingat-ingat Coba pikir-pikir lagi Riwayat apa aja yang udah kamu lakukan Ke kulit wajah kamu Skincare apa aja yang udah pernah dipakai Anything yang kalian udah pernah coba Untuk menangani masalah kulit kamu Kalau misalnya kalian udah pakein skincare buat jerawat Kok beberapa hilang Tapi beberapa makin tambah banyak ya Kok malah gak ngefek ya Itu salah satu tanda bahwa Jangan-jangan yang kamu punya tuh bukan cuman jerawat biasa aja Tapi ada MFnya Dan yang keempat Coba evaluasi bagian yang tumbuh masalah itu Apakah di area yang sering tertutup dengan rambut Atau tertutup dengan kain Misalnya jilbab Atau topi Atau helm Yang kelima Apakah kamu pernah mengkonsumsi Atau di bawah pengobatan antibiotik dalam waktu yang panjang Karena hal itu juga bisa memicu beberapa perubahan pada kulit Yang menciptakan lingkungan untuk malasihnya tumbuh Kalau misalnya kalian udah bisa menilai sekitar 3-4 dari ciri-ciri di atas Seenggaknya kalian udah punya gambaran untuk yakin bahwa itu adalah MF But again, kalau bisa coba cek ke dermatologist Sudah yakin? Yuk bahas cara merawat atau mengatasinya Disini aku bakalan bagi jadi tiga Yang pertama Komposisi dalam skincare yang harus kamu hindari Kedua Komposisi yang harus kamu cari Atau bisa menyembuhkan MF Dan yang ketiga aku bakalan share rekomendasi-rekomendasi produk yang aman untuk digunakan Merawat atau mengatasi malasihnya folliculitis Komposisi yang harus dihindari Yang pertama, komponen-komponen fatty acid Seperti Lauric acid, myristic acid, stearic acid, linoleic acid, oleic acid, palmitic acid, dan lain-lain Minyak-minyak seperti organic oils atau natural oil Seperti olive oil, sunflower oil, peanut oil Ketiga, golongan esters Yaitu kombinasi alkohol plus fatty acid Biasanya komposisi yang berakhiran ATE Komposisi ini sebenarnya enak kalau dipakai dalam suatu moisturizer Bikin dia lightweight dan super effective Tetapi sebaiknya dihindari oleh penderita MF Contohnya polysorbate 20, 60, 80, dan lain-lain Selanjutnya, komposisi kecintaan aku Kalau kalian tahu aku, aku sangat suka dengan galactomyces Tapi itu juga kurang aman buat yang punya malastasia Sebenarnya cukup rumit Aku harap aku bisa dan mampu untuk menyebutkan satu persatu Semua ingredients atau komposisi yang harus dihindari oleh penderita MF Namun pada kenyataannya ada ratusan ingredients Yang harus kamu lihat Yang dapat mentrigger malastasia ini Jadi yang aku rekomendasikan untuk kamu lakukan adalah Rajinlah mengecek ingredients list Atau daftar komposisi suatu skincare Di website skinkarisma.com Di sana ada cosmetic analyzer Kalian tinggal copy, paste Bisa cari di internet Contoh, contoh ya Something Ceramic Skin Savior Ingredients Lalu kalian bisa copy dan paste di website tersebut Analyze Dan nanti bakalan keluar Kalau misalnya, oh itu ada kandungan yang malastasia safe Atau enggak So ya, kalian bisa gunakan website-website tersebut Untuk tahu apakah suatu produk dapat dengan aman Dicoba oleh kamu yang menderita MF atau enggak Link website-nya bakalan aku taruh di description box Kalian bisa langsung aja cek di sana nanti Next, hal-hal yang sebaiknya kamu pastikan dulu Adalah moisturizer atau pelembab Pastikan moisturizer atau pelembab yang kamu pakai itu Tidak mengandung minyak-minyak yang berat dengan konsentrasi tinggi Atau sebaiknya pakailah moisturizer yang oil free Pastikan kamu jangan dulu pakai facial oil Atau skincare-skincare minyak apapun Karena dapat memicu pertumbuhannya malastasia Dan remember, ingat bahwa semua ini Hanya untuk yang sudah punya malastasia volatilitis Kalau misalnya yang kamu punya adalah jerawat biasa Itu semua enggak perlu diindari Makanya penting untuk ketahui perbedaan jerawat biasa dan MF Next, komposisi-komposisi untuk mengatasi atau treatment-nya Ada 9 komposisi yang mau aku share ke teman-teman Yang pertama adalah honey Yes, madu atau propolis extract Komposisi ini bagus dan bermanfaat untuk mengatasi malastasia Aku udah research dulu dan udah list disini beberapa daftar skincare products Yang pastinya aman dan kandungannya bisa dipakai oleh teman-teman yang menderita MF Skincare yang mengandung propolis extract yang aku rekomendasikan adalah Dari Cosrx Propolis Light Ampoule Atau Skin Food Royal Honey Propolis Enriched Essence Dan untuk moisturizer atau hydrating Ada Benton Alu Propolis Soothing Gel Rekomendasi products yang aku kasih Semuanya bisa didapatin di marketplace Nanti bakalan aku taruh link pembeliannya di description box dan below Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk cobain Komposisi yang kedua adalah Urea Urea ini adalah ingredients yang super hydrating and moisturizing Namun ada sifat keratolitiknya Komponen keratolitik ini akan push atau mendorong sel-sel kulit mati Atau pertumbuhan sel-sel kulit yang berlebih Yang banyak terjadi pada penderita MF Tapi sayangnya untuk rekomendasi products yang Urea Aku belum menemukan yang formulasinya bener-bener 100% aman bagi penderita MF Setidaknya yang sudah tersedia di Indonesia Ada tapi tersedianya hanya di luar negeri doang So masih sulit yang udah tersedia di Indonesia Semoga kedepannya ada ya skincare products yang fokus ke Urea Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian ketemu skincare products yang ada Ureanya Lalu aman komposisinya ketika dicek Kalian bisa coba pakai juga Tapi jangan sedih walaupun susah untuk pakai Urea ini Keratolitik agent yang lain bisa ditemukan di komposisi salicylic acid Yes salicylic acid Kalau salicylic acid kok bukannya lebih ke untuk jerawat biasa ya daripada MF Now guys salicylic acid adalah exfoliating ingredients yang sangat bagus Yang bisa masuk dalam banget sampai ke dalam pori-pori Dan mendorong sel-sel kulit mati dan kotoran Juga membantu untuk membersihkan minyak berlebih dari kulit kita Dia anti acne, anti bacteria dan juga anti jamur Yang membuatnya sangat efektif untuk merawat malasizia folliculitis juga Dia juga ada komponen keratolitik yang dimiliki oleh Urea Tapi jangan salah harus cari skincare yang formulasinya aman buat MF Karena ada, ada skincare products yang fokus ke salicylic acid Tapi formulasinya atau kandungan-kandungan pendukungnya kurang aman bagi MF Jadi penting adanya untuk check and recheck Beberapa produk yang aku rekomendasikan adalah Alphos Skin Salicylic Acid Toner Toner ya bukan serumnya Karena kalau serumnya masih ada komponen yang kurang aman buat MF Atau CosRx BHA Powder Liquid Dan tenang aja ada versi affordable-nya yaitu Implora Acne Serum Selanjutnya komposisi sulfur Sulfur dapat membantu menghilangkan jamur dari lapisan terluar kulit atau stratum corneum Untuk sulfur kalian bisa coba Mario Badescu Drying Lotion Apply aja di area yang ada malasizianya Agak sulit waktu aku cari skincare yang mengandung sulfur Yang semua formulasinya tuh aman untuk MF Tapi Mario Badescu ini salah satu yang aman Namun memang cukup pricey Jadi kalau misalnya kalian mau coba bisa beli yang share in jar-nya Ada banyak di marketplace Aku bakalan taruh linknya di description box dan below Jadi kalian langsung aja check di sana Next adalah Tadam-tadam Nyacinamide Yes, Nyacinamide juga dapat membantu Nyacinamide dapat menangani berbagai macam permasalahan kulit Namun dalam hal MF Dia bisa membantu mengontrol produksi siabung berlebih Itu membantu kulit kita menjadi nggak terlalu berminyak Jadi nggak ada tempat untuk jamur ini nempel dan bertumbuh Hal ini cukup penting karena dia menangani akar permasalahannya Which is sebum production Dan excessive oil Sebagai tambahan untuk perawatan-perawatan yang hanya dari luar aja Besides, Nyacinamide juga bagus untuk semua jenis kulit Beberapa rekomendasi skincare Nyacinamide yang formulasinya aman untuk MF adalah Avoskin Nyacinamide Toner Implora Luminous Brightening Serum Something Nyacinamide plus Moisture Beats Serum Maupun kalau misalnya kalian udah terbiasa sama Nyacinamide dan mau meningkatkan persenannya Berhubung lagi ada mala sejanya nih Bisa ke something yang 10% Nyacinamide Itu kandungannya juga MF safe Next Ini bukan lebih ke komposisi sih Tapi tindakan Yaitu jangan pernah lupa untuk double cleanse Walaupun kalian nggak pakai makeup Karena sunscreen juga harus di double cleansing Jangan lupa untuk pakai produk double cleansing yang aman Misalnya dari pertama micellar water dulu sebelum cuci muka Rekomendasi produk micellar water yang aman buat MF adalah Something Reset Gentle Micellar Cleansing Water Sama yang kecintaan aku Emina Bright Stuff Micellar Water Yang Bright Stuff ya Selanjutnya kembali ke komposisi Kalau semua, semua, semua yang sudah pernah kamu coba Nggak ngefek atau nggak bekerja sama sekali sejauh ini Kalian mungkin akan berpikir aku gila buat rekomendasiin hal ini Ingrediencenya adalah ketoconazole Dia bener-bener dapat menghambat pertumbuhan malasizia Dan kenapa aku bilang kalian mungkin akan berpikir aku gila Karena ketoconazole ini adalah bahan aktif yang terkandung dalam sampo anti ketombe Apakah itu harus dipakai di wajah? Iya guys Banyak dermatologist yang juga merekomendasikan hal itu Again, aku bakalan taruh link sumber-sumbernya di description box down below Kalian bisa langsung aja pastikan di sana A lot of dermatologist, skincare experts, as well as content creators Yang menjadi panutan aku merekomendasikan hal yang sama Jadi again, kalau misalnya kalian mau lebih dalam mempelajari tentang fungal acne Atau malasizia folliculitis ini Kalian bisa cek sumber-sumber di bawah Ada Dr. Dre, Dr. Sam Bunting, ada Hiram, ada Leah Yu Anyway, untuk sampo anti ketombe-nya adalah merek Miseral Shampoo Dia mengandung 1% ketoconazole Cara pakainya adalah 3 kali seminggu Bisa diaplikasikan yak di kulit wajah Tapi hanya di area yang ada MF-nya aja Nggak perlu di seluruh permukaan kulit ya Kemudian didiamkan atau dibiarkan meresap Selama kurang lebih 5-10 menit Kemudian dibilas Itu membantu untuk menurunkan jumlah jamur di kulit Serta menurunkan resiko yang memancing malasizia muncul Dikatakan bahwa itu adalah really, really, really effective ingredients Atau komposisi yang benar-benar efektif Untuk membasmi malasizia folliculitis Yap, di kulit wajah juga Oral medication Atau pengobatan yang diminum gitu Seperti fluconazole Tapi harus dengan resep dokter Harus banget Karena efek samping yang dapat terjadi di semua orang bisa berbeda-beda Dan itu harus disesuaikan dosisnya bagi tiap orang Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter Oke? By the way, semua product recommendations itu Tidak untuk kalian pakai semuanya Beli semuanya Jadi yang mana, Kak? Kalian tinggal pilih aja salah satu atau beberapa dari itu Untuk menjadi rangkaian skincare kalian Sesuai dengan budget dan kebutuhan masing-masing Akhir, untuk extra tips yang kamu bisa atau harus lakukan Yang mendampingi perawatan-perawatan di atas Atau kalau misalnya kalian belum punya cukup budget untuk membeli beberapa produk Kalian bisa Satu Singkirkan penyebab utamanya Ingat, jamur dapat tumbuh di area-area yang pengap dan tertutup Seperti misalnya rambut Jadi kalau sudah tahu kamu punya MF Jangan sampai membiarkan poni itu menutup Lebih baik, jangan dulu ada poni Biarkan dia seperti itu Dua Jangan pakai terlalu banyak moisturizer Moisturizer itu dipakainya segini doang Sebesar biji atau sebesar koin aja yang paling gede untuk seluruh permukaan kulit wajah dan leher Kalau misalnya kalian berkeringat banyak di area wajah Cepat-cepat keringkan Jangan sampai dia stay di permukaan kulit dalam waktu yang lama Jangan lupa ngelapnya juga dengan kain yang bersih ya Buat yang rambutnya juga panjang Kalau nggak perlu-perlu amat Ikat aja biar dia nggak menutup permukaan kulit Jangan dulu pakai terlalu banyak produk Fokus ke basicnya Fokus ke utamanya Kalian nggak perlu terlalu banyak fancy-fancy things Ketika kulit kalian lagi bermasalah Apalagi kalau MF yang parah Adakah teman-teman yang MF survivor disini Yang udah pernah ada MF dan sekarang udah sembuh Produk apa sih yang kalian pakai Share juga ya di comment section down below Aku bakalan seneng banget untuk baca Dan sambil berbagi juga pengalaman Dengan teman-teman yang lain yang bisa baca comment section Hopefully video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua Jangan lupa follow aku di Instagram Ati Mimelivia Karena aku sering share hal-hal yang nggak aku share di Youtube Produk-produk apa yang lagi aku pakai Rekomendasi produk, tips, beauty, skincare, and more As always good luck And thank you guys so much for watching I will see you guys in my next video Bye bye guys